Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, DPD Iwapi Jawa Timur yang baru saja dilantik dapat melakukan penguatan ekonomi secara digital, khususnya bagi perempuan pelaku usaha kecil hingga ultramikro. Di tengah kondisi teknologi yang serba digital, membuat sebuah orang harus melek digital termasuk bagi mereka yang bergerak di dunia usaha. Apalagi nanti ke depannya bisnis digital akan semakin meningkat tajam. Oleh karena itu, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau DPP Iwapi Jawa Tibur yang baru saja dilantik gubernur Jawa Tibur melakukan perekrutan perempuan pengusaha milenial sebanyak 50% dari 103 orang untuk masuk ke jajaran pengurus Iwapi Jawa Tibur. Hal ini dikarenakan para perempuan pengusaha milenial lebih mengerti teknologi digitalisasi, sehingga semua program kerja yang dibuat akan dilakukan secara digital bisa cepat terlaksana. Hal ini disampaikan Ketua DPP Iwapi Jawa Tibur, Nita Yudi yang baru saja dilantik oleh gubernur Jawa Tibur, Hoviva Indar Parawansa di Gedung Gerahan di Surabaya. Kepengurusan pusat dari 103 orang, 50%nya adalah milenial. Kenapa kami perlu merekrut perempuan pengusaha milenial? Karena beliau-beliau yang mengerti tentang teknologi digitalisasi, sehingga semua program kerja Iwapi nanti akan semuanya melalui digital. Dan ini akan membawa semangat, apalagi pada saat pandemi ini, COVID-19 mengharuskan kita work from home yang semuanya dipus untuk digitalisasi. Oleh sebab itu, perlu perikrutan dan penyegaran tentunya untuk regenerasi ke depan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, berharap bahwa saat ini digitalisasi sistem ekonomi menjadi sebuah kebutuhan untuk penguatan sumber daya manusia ke depannya, termasuk jejaring, serta aspek perbodalan. Apalagi dalam waktu dekat akan diluncurkan marketplace untuk pelaku usaha kecil, sampai ultamikro yang bisa diikuti seluruh Iwapi di Jawa Tibur. Sehingga transformasi digital di lingkungan pelaku UMKM, dunia ekonomi, serta sektor lain adalah sangat penting. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena tadi Bu Ketung menyampaikan akan ada penguncuran marketplace. Ini transformasi digital di lingkungan pelaku UMKM terutama dan dunia ekonomi terutama di sektor-sektor lain adalah sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, yang akan diluncurkan di pusat pada tanggal 10 Februari nanti, saya berharap sesegera mungkin juga akan didesiminasikan, diikuti oleh Iwapi se-Jawa Timur. Bukan hanya Iwapi Jawa Timur, Iwapi se-Jawa Timur. Bantan Menteri Sosial ini berharap dengan adanya penguatan digitalisasi di tubuh Iwapi ini, diharapkan nantinya Iwapi bisa menjadi partner strategis yang akan memberikan peningkatan produktivitas pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Jawa Tibur. Terima kasih.